selain makanan sehat dan bergisi, susu sapi juga baik untuk kesehatan saat ini susu sapi diolah dengan teknologi canggih sehingga kanduan gisi tidak mudah rusak dan kualitas susunya tahan lama nah sekarang kalian perhatikan ya banyak kemasan yang dihasilkan pada tabel di bawah ini pabrik A menghasilkan jumlah susu kemasan dalam setiap bulan 5.500 kotak pabrik B 4.300, pabrik C 4.800, pabrik D 5.000 nah pabrik mana menghasilkan susu paling sedikit? anak-anak tinggal mencari angka yang paling sedikit disini ada angka 4 setelah itu angka berikutnya yang paling sedikit angka 3 jadi pabrik B yang menghasilkan susu paling sedikit setiap bulan kalau yang paling banyak kalian bisa lihat ya pabrik A yang menghasilkan susu paling banyak dalam setiap bulan berikutnya untuk halaman 51 anak-anak tinggal mewarnai bisa di print, kalau tidak ada print anak-anak bisa gambar ikannya setelah itu diberi angka nah mewarnainya adalah warna merah untuk bilangan di bawah 1000 nah berarti kalian beri warna merah yang angkanya di bawah 1000 warna kuning untuk bilangan di atas 5.500 ya berarti di atas 5000 diberi warna kuning setelah itu warna biru untuk bilangan antara 2000 hingga 5000 selanjutnya di halaman 55 ada latihan soal juga kalian isi dengan jawabannya yang benar tulis jawabannya saja ya boleh ditulis di buku nomor 3 atau di lembaran yang sudah di print itu saja anak-anak tugas hari ini mengerjakan halaman 51 dan 55 salam mengerjakan anak-anak Tuhan memberkati selamat mengerjakan